Halo guys and welcome back to my channel Oke balik lagi nih di segmen Anus Review atau Review Product nih ya kan Dan Review Product kali ini nih masih berhubungan juga soal skincare nih ya kan Dan gue tuh kali ini gue gak tau kenapa gue kayak excited banget gue pengen cobain gitu kan Dan nih yaudah gak usah pake lama tapi sebelum itu jangan lupa kalian harus subscribe ya kan Subscribe yang paling penting itu di bawah sini Dan juga nyalain tombol notifikasi seperti tombol lonceng di atas ini nih ya kan Supaya kalian gak tinggalin video-video baru gue tiap minggunya oke Dan kalau kalian udah subscribe kita langsung aja cus ke videonya nih Oke guys dan this is berangnya nih Ini tuh dari White Lab yang Mark Ward for Clarifying Mask Masker ini tuh dia punya 4 kandungan utama yang manfaatnya tuh bener-bener ngaruh banget sama kulit gue sekarang gitu ya kan Nah jadi gue sebutin aja ya guys 4 kandungan utamanya Yang pertama itu ada Mark Ward ya kan Kalau kalian gak tau Mark Ward ini itu adalah kandungan yang populer di Korea ya kan Salah satu kandungan yang ada di dalam skincare gitu ya kan yang populer banget di Korea Nah Mark Ward ini kan dia punya kandungan antioksidannya lah ini di dalamnya ya kan Nah itu tuh bagus banget buat menangkal radikal bebas dan juga nih ya kan Dia tuh bagus juga buat menenangkan kulit guys Nah terus yang kedua dia juga punya kandungan niacinamide guys Nah niacinamide ini kan kayak belakangan ini tuh kayak lagi viral banget lagi populer banget gitu kan Jadi tuh segala macem skincare kayaknya sekarang ada kandungan niacinamide nya gitu guys Nah kalau kalian belum tau niacinamide itu dia bagus banget buat mencerahkan kulit gitu guys Terus kandungan yang ketiga dia tuh juga ada green tea leaf nih Nah green tea leaf itu dia tuh bagus banget buat membantu eksfoliasi kulit kita Terus juga bisa membantu menghambat pertumbuhan bakteri yang ada di dalam jerawat kita guys Nah itu bagus banget sumpah Terus yang terakhir ada kandungan cica nih ya kan Nah cica itu bermanfaat buat membantu merawat kulit yang berjerawat guys Nah terus si White Lab Mark Ward Pore Clarifying Mask ini Dia tuh emang ditujukan buat beberapa masalah kulit gitu guys Yang pertama itu ada pori-pori yang besar Terus yang kedua itu untuk kulit berjerawat Yang ketiga itu untuk tekstur kulit yang kasar Yang keempat itu untuk kondisi kulit yang kering dan kusam Dan yang terakhir itu untuk breakout pada wajah karena permasahan pada sensitivitas kulit gitu guys Nah itu kan tadi untuk beberapa manfaatnya nih ya kan Nah sekarang kita ngomongin packagingnya nih Nah untuk packagingnya nih seperti biasa ya kan Produk-produk White Lab itu rata-rata kayak berwarna putih gitu gitu kan Nah terus ini tuh di bawahnya Tuh di bawahnya dia tuh kayak agak transparan gitu Jadi bisa keliatan nih masker kita tuh warnanya hijau gitu tuh ya kan Nah terus ini tuh plastik ya guys Jadi bukan kaca jadi plastik tuh Terus kalau kalian keliatan nih yang paling bawah sini nih ya kan Ini tuh saiznya yang 50 gram ya guys Tuh kalian bisa liat di bawah sini kan Oke jadi gak usah pake lama Gue langsung aja mau cobain si White Lab Mark Ward Pore Clarifying Mask Panjang banget sih sumpah Oh ya ini tuh gue baru banget beli ya kan Dan ini tuh gue baru banget buka kemasannya nih ya kan Jadi tuh dia kayak di seal sama plastik gitu Dan gue tuh bener-bener baru buka banget tadi barusan ya kan Karena sebelum shoot ini Gue kayak liat-liat di review orang-orang yang ada di Google gitu kan Itu gimana sih ya kan Terus mereka bilang nih Gue sambil buka ya guys Terus mereka bilang nih katanya ini tuh kayak cuma sekali atau dua kali pemakaian Dia langsung udah kayak keliatan efeknya gitu Kalian keliatan gak sih itu? Jadi teksturnya kayak gini guys Tuh kurang lebih Tuh guys teksturnya tuh kalo diliat dari deket ya kan Ini sih teksturnya bener-bener wow Ini wah kaget banget sih gue tadi pas buka ya kan tuh Kayak bisa liat teksturnya Gue gak tau ini kayak padet banget ya kan Kayak macem puding atau jelly gitu Jadi gue gak tau nih dia tuh bakal disampur air lagi apa enggak ya kan Apa emang teksturnya kayak gini Atau ini produk failit atau gimana Gue gak ngerti sumpah Oke guys ini gue udah Apa namanya ngebando rambut gue ya kan Dan sekarang gue mau cobain aja nih si White Lab Magward Pore Clarifying Mask ya kan Kalo gue liat cara pakainya ya kan Dia tuh cuma oles-oles tipis aja ya kan Ke seluruh permukaan Wajah yang udah bener-bener bersih banget ya kan Dan kering juga Nah terus hindari area mata demi bir Biarkan masker bekerja selama 15 menit Oke berarti nanti ini maskernya bakal gue tunggu selama 15 menit ya kan Terus bilas dengan air Oke Jadi ini maskernya bilas punya ya Dan untuk hasil yang maksimal Gunakan 2-3 kali dalam seminggu Katanya gitu Eh iya gue lupa bilang ke kalian loh Wanginya tuh enak banget guys Wanginya tuh kayak perpaduan green tea sama daun mint gitu Enak banget Sumpah ini sih wanginya enak banget deh Terus kalo misalkan kalian mau liat lagi nih teksturnya Kayak gini ya Tuh Oke ya Kita langsung aja cobain di muka gue Tuh Sumpah ini gue takut tumpah sih butiran-butirannya ya kan Ehm betar-betar Ini diratain disini dulu Dan terus gue tinggal ratain gini Oke Ini sih enak banget sih Tuh Kalian keliatan kan dia kayak ada bulir-bulir warna hijaunya gitu Kayak bulir-bulir daunnya gitu sih ya kan Uh tapi dipakenya dingin sih ya kan Ehm ini gue pas Gue gak nyimpen di kulkas ya guys BTW Bener-bener gue literally baru beli ya kan Barangnya baru dateng Jadi Ehm ya gue gak simpen di kulkas gitu Teksturnya ternyata gak sekental yang Ehm gue bayangin ya Gue masih amaze banget sama teksturnya Gue kira tuh dia bakal kayak Ngegumpal gitu selama pemakaian Tapi ternyata enggak sih Ini pas gue udah apply ke buka Dia gak gumpal lagi guys Jadi kayak Langsung blebera aja gitu Oke guys Jadi ini udah gue apply Ya kan Untuk keseluruhan wajah gue Semuanya tuh Ini kalo gue zoom tuh Ya kan Keliatan gak sih Ada kayak butiran-butiran gitu Hehehe Itu tuh kayak daunnya gitu guys Ya kan Oke sambil nunggu kering nih ya kan Ehm gue mau sambil kayak share pengalaman gue Tadi pas abis apply-nya nih guys Apply si maskernya nih Jadi tadi tuh Yang gue rasain pertama tuh Dia kayak agak Dingin bukan agak lagi sih Emang dingin banget gitu Gue gak tau itu efek dingin Gara-gara emang Masker ini ada efek dingin ya Ya kan Atau emang ini gara-gara Gue di ruangan berasih gitu Terus nih tadi tuh Pas gue abis apply yang di bawah hidung sini nih Yang bagian kumis gitu ya kan Itu agak kayak perih gitu Bukan perih banget Kayak ketarik gitu ya kan Soalnya di bagian sini Gue tuh emang kayak Agak merah-merah gitu guys Kayak cuma di bagian itu doang Yang agak sedikit ketarik kayak gitu Sisanya kalo di bagian lain kayak Biasa aja sih gitu Terus nih ya Gue kayaknya makanya agak sedikit kebanyakan Kayaknya Padahal kan harusnya tipis-tipis gitu kan Wah ini kayak cepet abis nih Kalo gue pake 2-3 kali dalam seminggu gitu kan Oke guys Dan ini kayaknya kurang lebih Udah sekitar 10 menit lebih Gue gak ngitamnya Tadi gue juga gak ngelit jam ya kan Dan ini tuh gue udah bener-bener kaku banget guys Serius Jadi kayak di daerah sini nih Oke mungkin gue akan Bilas ini 5 menit lagi deh Ya kan 5 menit lagi gue akan bilas Dan ya kita kembali lagi setelah gue bilas Oke Oke guys ini gue udah abis bilas ya kan Tadi tuh bener-bener susah banget Sumpah bilasnya Jadi gue gak tau mungkin gara-gara Kayaknya gue makanya tuh terlalu tebal banget Tadi maskernya ya kan Jadi kayak ada yang bagiannya menggumpal Dan itu susah banget dihilangin Pake kayak ujung jari gini Ya kan Jadi kayak harus pake kuku gitu Jadi tadi tuh gue gini-giniin gitu Gue ngerasain tadi tuh pas bener-bener habis bilas banget Jadi kayak kulit gue tuh kenyal Terus juga lebih halus Lebih lembut ya kan Terus ya selain bikin kenyal sama lembut nih Ya kan Ini gue ngerasa sih kayaknya kulit gue tuh Gak ketarik gitu loh Ngerti gak Jadi gue pernah pake Masker yang bilas punya gitu ya kan Jadi tuh habis bilas Di bagian sini gue Yang bagian sensitif gue itu Langsung kayak ketarik gitu Jadi kayak diginiin tuh Agak sedikit perih gitu ya kan Tapi kalo ini tuh enggak guys Serius deh Terus untuk manfaatnya mencerahkan kulit nih ya kan Gue kayaknya ngerasa agak sedikit lebih cerah sih Gak tau ya apa karena Di depan gue ada ring light gitu kan Jadi muka gue ketembak sama lampu gitu Jadi bakal putih gitu Tapi kayaknya gue ngerasa enggak sih ya kan Terus ya wanginya nih Wangi dari si Apa namanya Mark Ward Mask ini Itu tuh abis dibilas Masih ada guys Wangi-wangi Apa wangi-wangi Green tea-nya gitu Enak banget Gue bakalan ngasih nilai ini Ke 9 per 10 lah Ya Tinggi banget kan 9 lumayan tinggi gitu Jadi kayak surprisingly Ini tuh enak banget buat dipake Maskernya serius Langsung kayak bikin kulit gue tuh Calm dan lembut gitu loh Dan juga langsung kayak bersih gitu guys Serius deh Ini tuh bagus banget buat Kayak deep cleansing Jadi kayak lebih Apa namanya Membersihkan kulit kita gitu kan Lebih mendalam lagi gitu Ya gak sih Untuk hal yang gak gue suka Mungkin dari sisi packagingnya kali ya Packagingnya tuh kayak biasa aja Kayak cuma plastik gini doang ya kan Terus gue liat nih ya Di google Ini tuh ada yang kayak new packagingnya Dia tuh udah sama Kayak spatula-nya gini guys Terus kayak ada inner cover-nya gitu Kok di Gue gak ada ya Padahal kan ini gue baru banget beli gitu kan Tapi yaudahlah ya Itu juga gak terlalu masalah ya kan Yang penting gue juga udah ada spatula gue sendiri nih Ya kan Oke guys Itu aja untuk video gue hari ini Ya kan Kalian jangan lupa harus subscribe di bawah sini Ya kan Dan juga jangan lupa nih Kalau misalkan kalian suka sama video ini Kalian klik aja like ya Dan juga share video ini ke temen-temen kamu And I'll see you again in my next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax